Ya tentu saya harus apresiasi kepada pemain-pemain yang berjuang sampai... Timnas Indonesia menjadi runner-up dalam Biala AFF U23 malawan Vietnam dengan skor 6-5 di Rayong Provincial Stadium pada Sabtu 26 Agustus 2023. Dalam pertandingan tersebut, keduanya pun melakukan adu penalti hingga membawa Vietnam keluar sebagai juara pertama. Meski begitu, Eric Thohir, Ketua PSS yang hadir langsung ke Thailand mengucapkan rasa bangga atas perjuangan para pemain. Sebab menurutnya, meski dengan segala keterbatasan, Timnas nyatanya mampu mencapai final. Ia pun merasa terharu dengan semangat dan pengorbanan besar para pemain ofisial U23. Eric mengatakan tak banyak pemain utama yang tampil akibat tak diizinkan klub. Namun pemain yang tersisa bisa tampil mati-matian demi kehormatan negara. Ia pun yakin bahwa kejuaraan ini akan menjadi pegang motivasi dan mental bagi pemain untuk semakin baik untuk kedepannya. Lebih lanjut, Eric Thohir mengatakan bahwa piala AFF U23 ini menjadi bagian dari persiapan panjang Timnas untuk meraih prestasi baik di piala AFC U23 maupun kualifikasi Alubiade 2024. Kini ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung penuh perjuangan Timnas U23. Sebab menurutnya Timnas mempunyai potensi untuk tampil semakin baik lagi. Ia juga berpesan kepada para pemain untuk tetap membumi tetapi selalu lapar akan juara di segala kompetisi. Ini saya rasa kita patut berbangga. Kita hanya tersisa 16 pemain. Di mana 11 pemain sadangan 5. Dari 5 sadangan itu harus ada 2 keeper. Jadi saya rasa rotasinya tipis. Tapi luar biasa anak-anak bisa main seperti hari ini ya. Dan ini bukan tim terbaik kita. Ya tentu saya harus apresiasi kepada pemain-pemain yang berjuang sampai kecapaian. Saya juga terima kasih kepada klub-klub yang percaya merah putih. Saya terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus berdoa. Walaupun ya maksimal di final dan adu penalti ya luar biasa lah. Saya salut kepada para pemain tim ofisial. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada masyarakat Indonesia. Belum bisa juara tapi saya rasa kita harus apresiasi perjuangan anak-anak muda Indonesia di tim nasional yang sekarang kita berlanjut untuk persiapan AFC bulan September ini kita. Anak-anak berlihat menunduk pada semangat gol? Enggak. Saya rasa mereka tahu mereka sudah berbuat maksimal. Mereka menunduk karena mereka ingin juara kok. Sama semua yang kita hadir di sini juga kita ingin juara. Tapi sudah maksimal, final, adu penalti kurang apa. AMF ini gimana Pak? Ada kritikan nggak soal penyelenggaran AMF 23 ini? Kalau saya lihat penyelenggaran yang bagus tinggal ya kembali yang kita harus diskusikan bersama untuk bagaimana kita menentukan kalender ke depan buat tim nasional kita. Jadi kita ingin liga kita bagus, tim nasionalnya bagus. Mungkin kita harus ada diskusi publik, diskusi bersama para toko olahraga, sepak bola, pengamat apa. Supaya kita jangan terus tarik-menarik gitu. Karena kan kembali kita mau dua-duanya bagus. Alhamdulillah SEA Games juara, AFF, final, kalahnya du penalti. Dengan segala keterbatasan, mengalahkan Thailand, Tuhan rumah, berdahlah sudah 38 tahun. Saya rasa luar biasa lah. Tapi kembali kita harus diskusi publik, diskusi bersama untuk menyiapkan kalender-kalender bersama antara Liga, PSSI, AFF, dan lain-lain gitu. Ada pendapat? Nggak ada? Cukup. Terima kasih, Manik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!